Hai Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang teman-teman jumpa lagi di channel Bang HP channel yang menjual handphone handphone second berkualitas dengan harga yang relatif lebih terjangkau di video kali ini Bang HP ingin mereview satu unit lagi dari seri Z nya Samsung jadi untuk Samsung ini flagship biasa ada di seri S dan seri Note cuman sekarang sekarang kan seri Note udah enggak nerusin ya teman-temannya dan ada lagi yang disebutnya seri Z ya dia yang premiumnya biasanya itu yang layarnya tekuk ya Nah ini dia ini adalah Samsung Galaxy Z volt 4 untuk RAM nya ini 12 teman-teman 12 GB internalnya yang gede nih 512 jadi 12 per 512 GB warnanya bahasa mereka tuh Phantom Black ya hitam seperti ini unitnya resmi Sain teman-teman nggak usah khawatir ya Samsung elektronik Indonesia kelengkapannya fullset Ori nah ini nih ada dusnya memang dia lebar ya mirip sama Vivo nah ini dia banget masih ada Vivo X60 Pro mirip kotaknya dusnya lebar kayak gini Ayo kita lihat sekilas tuh kayak gini nih Ori dapetnya apa ya fullsetnya itu antar teman-teman bisa cek sendiri dah untuk harganya unit ini Bang HP jual teman-teman ini 512 GB ya eh berapa ya 16 juta teman-teman 16 juta udah dapet layar yang eh ya premium sih kayak gini keren ya ini berapa derajat-berapa derajatnya Bang HP nggak hafal di tekuknya bisa sampai segini bisa ya tuh segini uh ini kita kayak latihan barbel aja nih tekuk-tekuk-tekuk-tekuk gini oke langsung aja teman-teman udah Bang HP info harganya tadi 16 juta sekarang kita review dari unitnya kalau warna ini sama udah cakep banget dah chipsetnya juga udah ngebut pakai Snapdragon 8 mantep ya gen 1 seinget Bang HP ya tapi spek lengkapnya temen-temen searching lagi deh kita mulai dari bagian eh backdoor dulu ya ini belakang ini layar depan berarti kita tekukin dulu temen-temen mohon maaf nih kalau agak lama karena emang dia pengecekannya layar dua dalam dan layar luar dalam tuh yang besar yang luar yang kecil ya ada namanya kayak dua HP ya jadi ya sabar kalau nonton ini harus sabar di bagian belakang lu teman-teman ini mulus enggak ada lecet ya masih oke bahannya mirip-mirip dengan fleksip-fleksip kekinian ya yang dok ini jadi enggak mudah nempel sidik jari ada sih ada tapi enggak sebanyak yang glossy oke imenya udah kayak gini stiker aja ya bisa dilihat boleh tapi kita patokannya bukan pada stiker ini stiker bisa copot tapi kalau di mesin aman nanti kita lihat imenya ini masih oke mulus bagian atas juga masih bagus temen-temen kameranya dia ada tiga buah dan disini ada bezelnya lagi ya jadi kelihatan makin timbul gitu makin gagah lah istilahnya 123 ini mulus semua temen-temen nggak ada lecet ini lampu flash lanjut di bagian bawah ini langsung aja ya kita double gini biar cepat ini masih ada plastiknya temen-temen man plastiknya Bang api pegang sih kayak plastik kita pasang ya pasang bukan plastik dari pabrikan tapi ini seolah-olah masih oke mulus Hai jadi bahannya kayak hidro gel gitu tapi Bang api juga baru tahu kalau ini bisa dipasang ya ini lubang speaker lubang charger masih oke aman ini plastik nih temen-temen jadi ini bukan lecet ya plastik tuh sudut pertama lah ini atas-bawah sekalian pertama ini mulus Hai indukannya ini plastik temen-temen Hai ini ada plastiknya tuh ya tuh Hai tuh ya jadi ini bukan lecet plastik memasuk apa sih kayak kain-kain kali ya mulus tombol power sekaligus fingerprint di sini jadi kalau temen-temen ngeliat misalnya Bang HP punya apa ya Oh ini nih Bang handphone mahal mulu eh jangan salah temen-temen handphone yang fingerprintnya sekaligus power di layar eh maaf bukan di layar di bezel ini juga ada M53 beuh warnanya udah pakai Amoled tiga jutaan fullset 256gb 4g Hai pakai apa ya chipsetnya lupa Bang HP ini Mediatek atau apa ya jadi kalau flagship di bezel mid-trend juga ada di bezel Oh untuk fingerprint nggak mesti di layar melulu gitu ya lanjut Hai tombol volume up and down masih bagus sini tempat sim cardnya dual sim ini mulus yang sebelah sini ada plastik ya kalau ini enggak ada plastiknya ini mulus ini plastiknya temen-temen Hai bagian atas juga oke tuh ada lubang speaker ya ini plastik mulus Hai sampai di sudut apa nih sudut ke sini ya Hai juga oke ini Hai obersi ya tadi nempel kotor aja sip ini bagian yang eh apa ya sebutnya ya bagian sisi sini lah juga offer masih mulus temen-temen Hai mulus sedikit cat pudar aja ini Hai si oke Hai mulus sampai sudut terakhir di sini Hai dia kalau yang ini ini kayak bekas casing aja teman-teman putih-putih cat kelepas sedikit ya ini ini bukan plastik nih kalau ini plastik yang ini bukan Oh ya sedikit ini udah sekarang kita ke bagian sini takut ada yang kelupaan ini layar depannya Hai belum ada anti-gores bang pepegang belum ada anti-gores Nah itu bisa dipasang anti-gores hidrogel biasa kalau cuman kalau yang layar dalam itu baiknya sih pasangnya di Samsung yang service center lah mereka yang lebih ahli ya kalau teman-teman emang bisa ya bebas tuh Hai udah punya pribadi masing-masingnya ini layarnya aman untuk layar yang kecil ya atau layar depan ini mulus Hai enggak ada lecet di kamera selfie-nya nih juga aman Hai sudut atas juga oke jadi untuk layar masih bagus teman-teman sekarang kita buka bagian dalam ya langsung mau di fingerprint boleh tuh ya fingerprint-nya berfungsi Hai yang kedua face ID juga boleh jadi face ID bisa buka di sini atau buka pakai yang ini juga ini sekarang kita buka ingin dulu ya ulangin nih gambar-gambar biar kebuka nah seperti ini udah kebuka terus digeser ya kita matiin lagi untuk melihat layarnya ini layar juga Insya Allah masih mulus masih ada anti gores yang dari sana ya ini anggap aja bersih dah lapnya biar cepet cuman kena sidik jari-sidik jari itu ya kayak gini nih oke Hai si oke mulus sudut-sudutnya aman Hai bagian atas juga masih bagus ini baru fisik aja udah 7 menit teman-teman padahal intronya kan nggak terlalu lama ya di sini kamera selfie ini sama apalah Oh ya kamera selfie ini oke sudah sudah men kalau kamera selfie antara ini dengan ini ataupun ini ini bisa jadi kamera selfie yang terbang pekasih tahu mudah-mudahan inget itu hasilnya lebih bagus yang ini dan ini kalau yang kamera selfie ini standar banget lah kameranya eh Bang HP lihat kayak ada kamera handphone Mi Trends apa entry-level kali lanjut apalagi ya jadi ini insya Allah untuk fisik offram masih oke lah pemakaian second teman-teman IMEI nya IMEI eh fingerprint udah face ID udah sekarang ini dulu nih NFC takut lupa udah 8 menit aja ya tuh ya NFC ya bisa aman IMEI nya yang berminat bisa bisa dicatatnya 512 GB nih 8285 cakep juga nih 8285 Snya RR baru kita lihat di kotaknya ya berdapat menit aja ini 8285 nih handphone kekinian buat nongkrong-nongkrong ini nih jadi trennya kesini atau mungkin teman-teman masih ada yang suka bobat tiga yaitu selera sih tapi juga ada nih oke lanjut ya maksudnya juga ada kasih garansi personal selama tujuh hari jangan jatuh atau kemasukan air oke produksinya di akhir 2022 masih muda lah umurnya untuk layar pertama dari sini dulu di dalam ini layarnya bersih teman-teman bisa lihat biru gede banget ini kalau buat nonton buat main game memang cocok nih tapi gamenya yang santai ya kalau gamenya yang berat-berat kayaknya pegel juga ya terlalu lebar nih red oke aman untuk black dia hitam pekat seperti ini receiver bunyinya lebih ke arah sini ya karena kalau telepon biasanya posisinya tuh lagi ditekuk biasanya tuh ada suara ponenman telepon geternya ada bang pewakili untuk kamera nah ini dia kita tes dulu kamera yang biasanya cakep terus mode lebar ya mode lebar lagi ini yang zoom kita ambil aja dulu di sini warnanya terang bagus terus ini ini apa grip sensor dia ada dua ya atas bawah Hai biar berubah working Oke working dua-duanya Hai terus touch screen ada dua kita ambil salah satu aja teman-teman biar cepet ya yang ini deh yang gedean Hai cepat kalau yang itu kecil kita buru-buru pin seolah itu udah bang HP tes nggak usah khawatir jadi nanti untuk layar disentuh ini normal bisa semua ya seperti ini speaker nih speakernya speaker satu kedengeran terus sekarang ini speaker dua yang di bawah normal juga speaker amansap ke tombol-tombol ini volume up-down terus ini power ya berubah warna ini berfungsi sama ini model emang mirip sama tab ya tablet eh tampilannya kayak gini ada beberapa menu Hai sabk ya udah sekarang kamera nah ini dia kamera selfie-nya Hai menggedeh sih jadi dia kelihatan kayak resolusinya pecah tapi udah lumayan lah penting kita masih punya dua cadangan kamera selfie nanti bangpe kalau kita enggak tes karena dia khusus espan ini khusus nggak bisa yang punya punya seri es gitu seri tablet nggak bisa jadi ini untuk pengecekan layar dalam udah teman-teman sekarang kita tutup kesini ini kalau fingerprint sama lah ya maksudnya ini kan fingerprint sama nih bisa kebuka terus yang kedua face ID gambar-gambar ini dideketin biar kebuka ya jadi dua kali face ID antara layar dalam dengan air luar bisa nah di bagian sini kita pengecekannya untuk hardware beberapa aja teman-teman seperti layar ya ini layar Oke nggak ada masalah layar bersih warna hijau juga karena ini kan layar kecil jadi resolusinya tuh pixelnya lebih rapet banget ya lebih cakep Hai itu black terus receiver enggak usah Insya Allah kan karena tadi sama ya untuk telepon sama aja geter juga sama nah kamera belakang tadi udah ya kamera belakang udah grip sensor udah nah touchscreen aja kita langsung ke touchscreen Hai kalau kamera belakang sama baik ditutup ataupun dibuka dia pakai kamera yang tadi di belakang itu yang tiga buah besar speaker sama sama sampai sama nah kamera selfie boleh ini kamera selfie ya ini lebih kecil kamera disini kita tes dulu hasil kameranya bening enggak ada penyakit kamera terus yang lainnya enggak usah sih jadi cepet aja gitu ya Nah yang tadi Bang HP ingin kasih info buat teman-teman terkait kamera selfie misalnya gini kita dulu nah ini kan udah nih ini kameranya pakai yang ini ya temen-temennya ini bakal tutup nih tuh terus kita mau selfie ada pilihannya suruh dibuka gitu nah dibuka Hai jadi kita ngadep gambar muka kita bukan di sini ya nih bakal tutup tuh ya kan ini masih keberada gambar berarti kamera selfie-nya tuh yang ini nah seperti itu ya ini hasilnya lebih josh berdasarkan yang tadi infonya yang dia gitu ya selfie sip udah ya itu info sedikit aja sekarang kita lihat tentang about ponnya kecil banget ya tulisannya ulang ya yang dalam aja yang gede untuk about ponnya teman-teman nah sekalian dan softwarenya perangkat lunaknya Android 13 One UI nya 5.1 Hai baterainya 4400 mAh Hai ram internanya tadi kotaknya temen-temen udah lihat belum ini 12 per 512 GB Hai harusnya udah ya 512 per 512 GB nah ini sesuai Hai untuk refresh rate juga udah cakep lah adaptif 120hz jadi seperti ini kurang lebih temen-temen untuk hasil-hasil fotonya ini Mampai udah tes ya maksimal zoomnya tadi lupa berapa ya 30 kali Hai Oh ini cakep ini kalau kita tampilannya dari layar yang sini layar yang gede nya puas lah istilahnya puas gitu ya buat nonton buat kita video ini di indoor juga sekarang kalau kita misalnya mau lihat tampilannya di dalam sini Hai ini gini Oh ya gitu ya Oke ini kadang kita mau ringkesnya aja lagi nggak dibuka bisa bebas mau dibuka mau ditutup sama aja Hai seperti ini teman-teman untuk fisik dan software karena kita lihat kelengkapannya Hai 16 juta udah dapet premium uh cakep ini sudah plastiknya sini masih ada Oh ya seperti biasa lah teman-teman kita udah mengetahui bersama bahwa ini udah nggak ada charger adapter ya atau kepala tapi masih ada kabel aja tuh buku sim injector Solo tinggal pakai WhatsApp di sini jadi yang mau eh kelas premium salah satu inilah vote 4 kalau temen-temen saya maunya vote 5 Bang ya harganya masih lumayan kalau baru ya kalau secondnya masih jarang kayaknya tapi mungkin ada aja kalau mau dicari cuman masih agak jarang WhatsApp HP di sini peminat ada tiga pilihan bisa dibaca di kolom deskripsi ya Bang HP nggak bacain biar cepat stok yang lagi ready Bang HP masih ada S21 FE S20 plus Alhamdulillah udah sold semua S20 plus ini 12 Promec 256 GB i-box A73 S22 plus S21 Ultra S21 biasa S21 plus ada 2 silver dan black A53 M53 ini yang meternya tiga jutaan teman-teman silahkan boleh Realme Vivo juga masih ada kalau bosen dengan Samsung masih ada kualitas nggak usah ditanyakan pakai Snapdragon pakai Mediatek juga cakep dan sini ada Note 20 Ultra yang belum Bang HP tampilin apa ya masih ada Nova 5T ya tapi ntar dulu dah itu Nova 5T ya demikian review Bang HP dari Samsung Galaxy Z Fold 4 12 perdiman 12 Phantom Black Unitar resmi sein harganya 16 juta mohon maaf kalau ada kurang-kurang ada kesalahan atau kepanjangan reviewnya mohon maaf ya teman-teman jumpa lagi di video selanjutnya sehat selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di tekuk teman-teman eh ganteng banget